Hai pusat Oh woi jangan mentang-mentang tentara lagu banget kasihan sopir kontenernya lagu banget metang-metang kajero pak sabar pak sabar gila a few moments later Omega kotutung tersangka pemukulan terhadap supir teronton Jakarta Utara sekaligus pengerusakan kaca mobil telah ditangkap diamankan oleh jajaran start screen Polres Jakarta Utara sekarang kamu cerita kenapa kamu berbuat demikian emosi kenapa karena pertama dia dia hampir celakai saya sama keluarga saya tapi nabrak nggak tidak nggak nabrak kan terus apa yang kamu lakukan terhadap supir itu iya bang apa kamu lakukan terhadap supir tersebut saya harap lagi keluar dan dan apa biasa kegelarannya alat six alat six kerja mu apa saya mulai laut selamat menikmati selamat menikmati menemukanlah kendaraan tersebut dengan wajah dan langsung keluar identitas identitas dari seri pelaku ini inisialnya adalah Oka alias Ode dia laki-laki umur 40 tahun pekerjaannya adalah outsourcing dulu mantan ke laut ya mantan ke laut bukan angkatan laut yang sebutkan rame-rame lagi di media sosial saya bertegas lagi kerjanya outsourcing outsourcing itu dia menghubungkan orang-orang yang mau jadi ke laut dia dapat fee disitu itu pekerjaan setiap hari nah kemudian berdasarkan hasil penyidikan yang bersangkutan kita amankan tadi pagi di bandara Suta di bandara Suta yang bersangkutan alamatnya adalah di daerah Jakarta Utara sesuai dengan KTP yang ada nomor yang dia gunakan adalah pada saat itu coba lihat di nomornya ini ini B1861QH ini adalah nomor palsu nanti akan dikenakan kami akan lapis disini sesuai dengan kesalahan kami akan lapis di pasalnya QH ini adalah nomor palsu nomor aslinya adalah B9791UIX yang berlagi V belangi lagi nah ini belangi lagi nomor aslinya adalah 1086VJA ini nomor aslinya ini dia ketop sebenarnya kendaraannya itu mati kendaraannya ini sudah mati masa berlakunya itu 12 bulan 5 2020 ini salah satu motifnya juga kenapa dia mengganti dengan nomor palsu karena kendaraannya ini sudah tidak berlaku lagi sudah tidak berlaku lagi sejak bulan 5 tanggal 12 2020 sehingga dia menggunakan sehingga dia menggunakan B1861QH ini ini nomor palsu yang dia gunakan nanti kami akan dikenakan kami masih mendalami karena baru kita makan tadi pagi sementara ini pengakuannya dia emosi dia emosi karena di klakson oleh mobil trailer tersebut saya tidak tinggul emosinya bahkan dua kali sudah sempat di lerai oleh orang yang di jalan yang menggunakan kaos dooring apa kaos apa kaos pedi tersebut sudah di lerai sebenarnya tetapi masih dengan emosi lagi setelah memihirkan kendaraannya turun lagi bahkan memecahkan kaca daripada trailer tersebut satu pesan lagi aku sudah sampaikan juga kepada pendek trailer tidak usah takut pada pengusaha-pengusaha kendaraan yang memang mengangkut barang-barangnya kemarin sudah kita lakukan pengungkapan terhadap para preman-preman yang ada tidak usah takut kami TNI Polri terus akan menjaga kami akan menjaga semua dari gerakan preman-preman yang ada yang akan mengganggu karena ini penganggu premonomi kemarin sudah kita ungkap banyak bahkan pungli-pungli di dalam pelabuhan pun kita sudah ungkap ini masih terus kita lakukan ini yang boleh saya tapikan juga pada pengusaha-pengusaha trailer tersebut tidak usah takut segera laporkan ke kami apabila menanggukan atau ada lagi dikasih preman-preman yang coba mengganggu ketahankan terang terk-terk angkutan trailer-trailer ini yang masuk ke pelabuhan ini kalau ada masih ada yang ganggu preman-preman lagi segera laporkan kami akan tidak tegas Kapolnya sudah menyampaikan kami akan kejar semua pelabuhan-pelabuhan itu dan itu menghambat perikonomian yang bersangkutan sampai dengan saat ini korbannya ada korbannya ya nah ini ini korbannya korbannya sempat dipukul sampai retak tulangnya retak ini pada saat turun pertama yang melalui kaca mungkin kalau kelihatan coba di jadi pada saat pertama itu dia sudah pukul dengan besi ini dia gunakan stick yang ini bahkan kedua kali yang kedua kali dia pukul lagi kacanya kaca ini ya pecah ya pecah ini kami masih berdalami terus kami akan lakukan pemeriksaan lebih dalam lagi kepada persangkutan ya disini kita kenalkan di pengurusan kendaraan kemudian juga akan kami lapis lagi dengan beberapa pasal-pasal yang lain termasuk juga ada pengalian disini ya pemalesuan juga di kendaraan di di platobodakan kami lapis semua untuk kesalahannya nanti teman-teman media silahkan tunggu pada baru saja kita amankan pagi tadi ini ya sekitar pukul 9 ya 7.40 dia amankan di bandara suta yang bersangkutan akan kita lakukan pemeriksaan apakah kemungkinan kegiwanya pun kita akan lakukan pemeriksaan karena melihat dari emosi yang dilakukan oleh persangkutan ya termasuk juga akan kita cekurin apakah kemungkinan yang bersangkutan sudah memakai narkoba atau belum nanti kita cekurin tetapi untuk swab covid-nya sudah kami lakukan pengecekan karena memang disini ada SOP kami setiap hari tersangka yang mau diperiksa apapun kita lakukan SOP kami adalah swab antigene yang bersangkutan negatif tapi urinya semua akan kita cek semuanya ini mungkin teman-teman dari saya ada yang berjalan kan Pak 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 Mas oke ada dari Pak di lantai terima kasih Bapak Pak Ibu Mas jadi B18 06 eh B1861KH itu aslinya adalah perdata pada mobil Innova yang Binova sehingga pada saat kejadian juga akhirnya karena kami tahu bahwa itu menggunakan plat palsu tidak sesuai dengan kendarangannya kemudian kami cari histori perjalanannya di sistem ETLE yang ada di kita dari sistem ETLE yang ada di kita ternyata kendaraan B1861KH mobil Pajiru itu perdata tercapture melintas di hari yang sama di Bundaran HI